Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua penuh kebarokahan, semoga semesta membuka pintu-pintu untuk layihan bahagia, untuk raihan cinta, juga raihan karir ya, finansial kamu. Nah, tema kali ini, What's Next in Your Life? Apa sih yang terjadi berikutnya di kehidupanmu? Apakah cinta untuk para singles atau yang kembali singles? Apakah karir, kedudukan yang akan kalian dapatkan? Atau kedalaman spiritual juga bisa. Aku siapkan tiga pal ya, lovelies. Pal pertama, aku pakai tarot dari Tarot for All Ages. Kristalnya, ini adalah Amethyst. Oke, pal kedua, aku siapkan tarotnya dari Tarot of the Divine. Kristalnya, Rose Quartz. Oke, pal ketiga, aku tarotnya siapkan tarot dari Zilli Tarot. Kristalnya, ini adalah Floride ya, aku lupa Floride. Blue Floride ya. Nah, karena ini pembacaan umum, bisa saja mungkin yang next in your life ini banyak ya. Kamu boleh pilih lebih dari satu. Bukan berarti harus lebih dari satu ya. Boleh pilih lebih dari satu. Boleh ambil tiga-tiganya juga, monggo. Ambil energi positif yang nanti kita lihat ya. Oke. Nah, tapi ini tetap pembacaan umum ya, lovelies. Jadi, nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke Persona Reading ya. Di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Nanti kamu tinggal kirim pesan. Kak atau bunda, aku mau Persona Reading dong. Nanti kamu diberi pilihan untuk pakai metode voice call, voice note, atau video call. Semua via WhatsApp. Oke. Nah, untuk file stamp atau waktunya ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, aku sudah siapkan di box deskripsi. Ya, bagi kalian yang baru, aku selalu siapkan di box deskripsi ya, untuk file stamp-nya. Kalau kamu mau nambahin di komen, monggo. Oke. Nah, what is next in your life? Apa yang terjadi berikutnya di kehidupanmu? Ya, coba. Kamu pilih salah satu. Boleh pilih lebih satu. Boleh pilih lebih dari satu. Atau mau tiga-tiganya, monggo. Bagi kalian yang belum bisa menentukan, mau pilih yang mana, kamu pause aja videonya. Sampai ketemu di file yang kamu pilih ya. Bye. Halo, file satu. Tadi kamu pilih amatis ya. Oke. Kita simpan. Dan, dan atau ya, kamu pilih tarot dari, tarot Power Ages. Sebelum itu, aku sudah siapkan satu oracle ya. Untuk masing-masing file, agak lebih membedakan setiap file ya. Coba kita lihat. What is next in your life? Apa sih yang terjadi berikutnya di kehidupanmu? Ada laba-laba dan bunga passion ya. Ini tuh bunganya merambat. Ada yang putih, ada yang kayak merah ya. Tentang creative ingenuity. Tentang suatu kreativitas ya. What is next in your life? Sudah terlihat di sini di oracle-nya. Akan ada suatu kreativitas. Yang itu tuh bener-bener murni dari kamu. Gitu ya. Mungkin ini sudah terjadi. Mungkin akan kamu temukan. What is next in your life? Karena ini tentang what is next in your life. Artinya begini. Kalau kamu sudah menemukan suatu ide kreatif, di hal apapun, ini bisa merambah ke, misalnya, what is next in your life-nya itu, keberkan rejeki. Kalau ini belum, berarti ini akan membukakan pintu-pintu yang lain untukmu. Gitu ya. Coba kita lihat aja ya, lovelis. Ditarotnya what is next in your life. Tapi karena ini pembacaan umum, pastinya kamu ambil mana yang cocok untukmu ya, lovelis. Bismillah. 5 pedang. Oke. Ada 10 pedang. Oh, oke. Mungkin untuk sebagian besar kasus ya, apa yang terjadi di sini, aku lihat, kamu kayak lagi mengalami suatu kebuntuan ya. Kebuntuan atau suatu hal di mana suatu pemecahan masalah itu belum kamu temukan. Nah, what is next in your life, apa yang terjadi berikutnya di kehidupanmu, kamu akan punya ide justru. Ibaratnya gini ya, lovelis. kadang-kadang ide itu muncul, atau kreativitas itu muncul, atau kekuatan itu muncul, justru ketika kamu ditekan banget, seperti digamakan 10 tongkat. Ibarat per ya. Per nih. Pegas ya. Per itu kan pegas, kamu tekan, ya. Apa yang terjadi, dia kan mumbul. Kalau nggak ditekan, dia nggak mumbul. Nah, itu yang terjadi di sini. Aku lihat ya, ada suatu hal di mana sepertinya mungkin kamu kayak mentok dalam satu aspek kehidupan kamu. Mentok aja. Bisa saja mentoknya, misalnya ini kan, pastinya lebih banyak dikaitkan dengan karir atau bisnis. Tapi bisa saja kementokan ini, bisa dicinta. Bisa saja loh. Ambil mana yang cocok aja, lovelis. Nah, dari kementokan ini artinya apa? Kehidupan itu kayak tertekan gitu ya. Kayak nggak tahu nih ke depan seperti apa sih, mau gimana sih, langkah berikutnya apa sih, apakah kehidupanmu akan baik-baik saja. Di sinilah ada creative ingenuity. Nah, sebenarnya ini, tadi aku ikutan pilih ya. Ini pokoknya aku pilih juga. Ini aku cerita aja, bukan berarti aku menyembuhkan diri. Kita berbagi cerita kehidupan ya. Kenapa aku suka cerita kalau setiap kali pembacaan tarot? Karena itu contoh yang benar-benar aku alami sendiri. Kadang-kadang contohnya bisa saja dari cerita teman, cerita keluarga ya. Nah, ini aku pernah mentok banget. Karena aku bangkrutlah ceritanya. Habis harta aku, sampai mau dijual yang ada pun. Udah ada yang terjual malah. Dan apa yang terjadi? Bangkitlah suatu creative ingenuity. Ketika aku terhimpit ya, terhimpit kehidupan, bisa saja di sini diartikan aku udah nggak tahu lagi mesti gimana. Sampai pada suatu titik aku pasrah. Aku ikhlas sama Tuhan. Terserah Tuhan emang gimana? lama-kelamaan karena depresi. Aku tertarik untuk menyembuhkan, memulihkan diri aku. Nyari self-healing. Yang terjadi, aku tertarik ke tarot. Dan sampai bicara, bisa baca tarot dan terbukalah pintu-pintu keberkahan untuk aku. Nah, itu salah satunya contohnya ya. Coba kita tarik lagi. Ini sepertinya terhimpitnya kehidupan di kehidupan kamu. Aku rasa akan membangkitkan suatu hal. Seperti digambarkan empat piala ini. Artinya ini pesan. Mengikhlaskan apa yang terjadi. Serahkan sebuah kesemesta. Karena sepertinya kamu sudah mentok. Nah, bagi yang sudah mentok, sudah tidak tahu bagaimana, mungkin untuk beberapa kasus ini besar. Mungkin ada percarian. Mungkin ada pengkhianatan di kantornya. Dan apa yang terjadi, kamu kayak merasa habis. Kamu kayak merasa berada di titik terendah. Berada di dark night of the soul. Kekelaman kehidupan. Mungkin untuk beberapa kasus kamu mengalami kebangkitan spiritual. Aku rasa. Gitu, Lovelist. What is next in your life? Jelas. Ada kreativitas. Ada sesuatu yang baru. Sama satu bukain pintu keberkahan baru untuk kamu. Apakah itu? Coba kita lihat, Lovelist. Puncak berat kamu akan datang. Atau ini sudah paling puncak-puncaknya kesulitan kamu. 10 tongkat, 10 pedang. Semesta akan membawa kamu dari badai yang ada di hidupmu menuju suatu tempat, suatu titik di mana seharusnya kamu berada. Nah, badai. Suatu badai kehidupan. Atau badai, beneran badai. Esoknya itu setelah selesai badai, apa yang terjadi? Aca itu paling cerah. Nah, itu yang terjadi di kamu. Kayak kekelaman kehidupan gitu loh. Waktu paling gelap, right before the dawn. The darkest time is right before the dawn. The right before the dawn. Artinya, waktu yang paling gelap justru sedikit lagi sebentar lagi terbit matahari. Nah, ini yang terjadi di kamu. Bentar lagi kok. Gitu ya, Lovelist. Guardian of Pentacles. Kamu akan dijaga sama Stako. Mungkin beberapa kasus sebenarnya banyaknya di finansial, di keuangan. ada yang hilang mungkin. Karena kamu dihianati atau apapun yang terjadi intinya ada kehilangan di kamu. Atau sumber misalnya, maaf ya, untuk beberapa kasus misalnya kamu cerai atau ditinggal-meninggal. Jika ada suatu hal di mana kamu ada bentok di satu sisi dan itu mempengaruhi ke finansial kamu. Tapi kamu akan dijaga semesta. Intinya, di sini ketika kamu kayak berserah, melepaskan sudah ya. Kamu akan dijaga semesta dan pelan tapi pasti pintu itu akan terbuka. Pintu pertolongan, pintu keberkahan akan terbuka untukmu. Dreamer, high prestige ini. Artinya, di sini tentang manifestasi. Mungkin di sini semesta ingin mengajak kamu untuk suatu pengertian apa yang semesta maksudnya gini, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tanamkan di mindset kamu, semesta akan memberikannya. Misalnya, kamu pikir hidup ini sulit, banyak mengeluh seperti aku dulu. Tapi kita berpikir, Tuhan, Tuhan bantu. Makasih, Tuhan semesta akan memberikan pertolongan dan membukakan pintu ke sempatan baru. Dan terbitlah, dreamer ini bisa saja manifestasi kamu ya. Membukakan pintu dari intuisi kamu, membukakan pintu dari dalemnya kamu gitu loh. Suatu kreativitas. Kadang-kadang kreativitas itu muncul ketika banyak gagalnya. Atau kesuksesan itu muncul ketika kamu udah beberapa kali jatuh. Dari kejatuhan itu kamu jadi apa ya, tahu gitu loh mana yang harus dihindari, mana yang harus diperkuat. Seperti itu ya, Lovellis. Banyak kok penemu-penemu besar, banyak gagalnya. Justru ketika terakhir dia kali, udah ini terakhir. mencoba lagi. Banyak ya. Dulu aku pernah nonton film apa ya, tentang Olympic medalis ya. Gold. Dia tuh senam ya. Di titik terakhir dia terluka. Apa namanya, cedera. Mati lah kalau udah cedera ya. Nggak bisa ngapa-ngapain tapi apa-apa terjadi dia tidak menyerah. Terakhir lagi dia hampir menyerah karena nggak maju-maju gitu loh. Akhirnya dikasih semangat. Ya mungkin nanti akan datang orang-orang yang memberikan penyemangat ke kamu. Dan apa yang terjadi juara dia. Ya karena apa yang terjadi disini juga pesannya adalah not giving up. Tidak menyerah. Ya. Seperti itu. Nah what next in your life? Kalau aku lihat disini kekuatan. Kamu nggak nyangka kamu punya kekuatan jiwa. Bisa saja untuk beberapa kasus sekali lagi ada kebangkitan spiritual. Gitu. Justru ketika kamu disini tuh kayak gini loh. what is next in your life ya. Semesta itu menguatkan kamu nya dulu. Kamu dikuatkan. Dikuatkan nya gimana? Ibarat orang latihan untuk suatu kejuaraan dilatih sampai kamu keringetan sampai kamu hampir jatuh. Kuat nih. Oke. Kamu menuju suatu pintu terbuka untuk kayak menerima banyak anugerah. Karena sih anugerah kalau aku lihat ya love please. Tuh. Sembilan coin men. kemudahan itu akan datang. Keberkahan mata itu akan datang kepadamu. Kemudahan itu akan datang kepadamu dan kamu akan menikmati hasil kerja kerasmu. Itu yang akan terjadi ke kamu. Tapi disini kreativitas itu juga muncul karena kamu ditekan. Kreativitas ini muncul dan itu juga membukakan banyak pintu-pintu keberkahan rejeki kalau aku lihat disini ya. Finansial. Kemudahan untukmu untuk juga di finansial ini nanti ngebukain pintu-pintu lain. gitu untuk kayak kamu apa sih menjalankan atau punya mimpi-mimpi indah misalnya ingin traveling monggo bantu orang tua monggo kayak gitu ya. Karena disini sembilan coin ini ke depan ini akan kamu dapatkan keberkahan kemudahan ya. Kamu kenceng di Energy Leo ya kalau aku lihat Virgo atau Capricorn juga aku lihat ya. Itu yang kencengnya ya. Tapi bisa saja disini karena ini pembacaan umum ada Gemini Libra Aquarius Aries Leo Sagittarius Cancer Pisces Scorpio Maksudnya banyak sudah nonton ya. Bye. Jangan lupa loh like-nya. Halo, Paldua. Tadi kamu pilih Rose Cards dan atau kamu pilih kartu dari Tarot of the Divine ya. Coba kita lihat what is next in your life. Apa yang terjadi berikutnya di kehidupanmu. Sebelum itu aku sudah siapkan Oracle ya tentang kayoti dan tanaman datura ya. Hmm. G-seed. Ini bisa berarti dua hal ya. Ada terjadi satu pengkhianatan di kehidupanmu. Entah itu di sisi atau di aspek kehidupmu. Bisa dicinta, karir, bisnis, persahabatan, pertemanan, atau keluarga. Atau kamu bisa menghindari suatu hal yang dimana itu bisa merugikan kamu atau membuatmu terjatuh. Seperti itu ya. Coba kita lihat di Tarotnya aja. What is next in your life? Nggak usah khawatir ya. Karena apapun yang terjadi di kehidupanmu, kamu ketemu siapapun, baik itu yang berbuat baik, yang berbuat nggak baik ya. Yang menghanati kamu. Aku aja ya dikarir. Beberapa kali aku dihanati ya. Tapi memang itu membuat aku berada di titik ini sekarang, membuat aku seperti apa adanya sekarang. Sebaik kita lihat ini, please. Oke. The Fool. Strength juga. Ini langsung dijawab ya. Jadi sepertinya this is ini adalah energi kamu pernah dihanati di satu titik. Oh my God yang keluar semua major arcana. Berarti energinya kuat-kuat loh, please. What is next in your life? Langsung dijawab loh untuk Pahal Dua ini. Suatu pengkhianatan yang terjadi. Yang berikutnya adalah kamu mau masukin suatu babak baru kehidupan kamu. Ada The Fool. Di sini kan kalau aku pakai Tarot of the Divine ini tuh kayak cerita legenda-legenda yang diambil dari seluruh dunia. Nah, di sini ini kan digambarkan ya. Ada kayak Putri Duyung ya. Mermaid yang akhirnya dia mau menjadi seorang manusia. Karena dia punya kekasih di bumi. Menyakitan pasti suatu proses ini. Sepertinya digambarkan di situ ini. Tapi yang terjadi strength, kuat, kekuatan. Kekuatannya di mana? Di kamunya. secara mental, secara kedewasan. Mungkin secara spiritual kamu lebih dalam. Aku lihat strength ini ya. Di sini. Oke. Nah, ada justice. Artinya apa yang terjadi ke kamu, kamu dihianati. Keadilan akan datang kepadamu. Keadilan juga akan datang kepada mereka. Karma itu energi. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Apa yang kamu lempar itu akan balik ke kamu. Begitupun orang-orang yang menghianatimu akan balik ke dia. Mau gak mau. Walaupun mungkin kamu udah melepaskan. Kamu udah memaafkan. Tapi karma itu tetap berlaku. Gitu. Ya. Seperti itu. Makanya kita hati-hati kalau kita bicara bisa menyakiti orang. Kalau kita berbuat bisa menjatuhkan orang. Karena itu bisa balik ke kamu. Kayak gitu. Ya. Oke. Ini akan datang kepadamu. Tapi dalam bentuk apa sih keadilan ini dan kekuatan ini. Coba kita lihat ya. Love, please. Oh my God. Cinta. Kamu mungkin kebanyakan ya. Di sini dihianatinya dicinta. Tapi bisa saja di hal lain ya. Kayak teman aku. Dia dihianati di karirnya. Hancur ya. Hancur. Gimana sih? Hancur lah. Namanya dianati. Kayaknya dia bilang dia lebih sakit dianati atau kayak di iya dianati di kantornya ya. Sampai dia gak punya penghasilan sementara. Gitu kan. Daripada waktu itu dia bercerai. Ya pernah bercerai maksud aku. Itu lebih sakit. Nah. Apa yang terjadi di sini yang berikutnya datang kepadamu adalah cinta. Atau keselarasan hidup bagi kalian yang sudah berumah tangga ya. Keselarasan hidup. Ada cinta dari semesta. Ada cinta dari orang-orang di sekitarmu yang menguatkan kamu. Dan keadilan itu akan datang kepadamu. Tapi bagi yang dihianati cinta bisa saja justru ini mendekatkan kamu dengan jodoh sejati. Dengan cinta sejati. Karena kamu apa? Di sini sepertinya kamu juga strength ini dipersiapkan. Kamu menerima banyak anugerah. Salah satunya cinta sejati. Dan kamu membuka lembaran baru. hidupmu. Seperti aku lihat juga di sini dua piala. Bisa saja ini lembaran barumu menemukan cinta sejati. Oke. Jadi langsung semangat. Tadi terus aku buka oh disit ya. Tapi di sini ternyata anugerahnya banyak. Dengan siapapun kamu ketemu. Dengan situasi apapun kamu ketemu. It is will be a blessing or a lesson. Nah kenapa enggak dua-duanya lesson sama blessingnya. Anugerah sama pembelajarannya. Di sini pembelajarannya aku lihat kenceng banget di kekuatan kedewasaanmu. Di kedalaman spiritualmu. Aku lihat kamu jadi lebih dewasa. Ditempa jadi lebih dewasa. Ditempa untuk lebih kalem. Ditempa untuk lebih melihat situasi. Dan kayak sebelum bergerak kamu mikir dulu nih ibaratnya kamu udah pinter main strategi. Kalau aku lihat the energy king of one ini. Dan justru ya di sini kan kayak lambangnya burung merah ada apinya pula. Apa yang terjadi? Orang melihat tinggi ke kamu sekarang. Mungkin orang-orang yang dulu mengkhianati kamu melihat tinggi ke kamu. Kamu berubah. Kamu akan berubah menjadi orang yang banyak disegani. Karena kamu banyak kehianati. Itu seperti yang terjadi ke teman aku. Banyak orang hormat sama dia sekarang. Jadi energinya itu lebih tinggi. Dia berubah dia ditekan sedemikian hebat di hidupnya karena pengkhianatan ini dia bertekad untuk lebih berhasil lagi. Gitu loh please ya. Kamu berarti kenceng ya di Leo ya. Aries, Leo Sagittarius kalau aku lihat. Gemini juga. Eh Libra ya. Gemini Libra mungkin ya. Oke. Page of coin. Oh iya. Ini energinya ya. Seven of sword. Deceit. Ini juga deceit. Deception. Deception. Under the star. Jadi artinya meskipun di hidupmu kamu dihianati dan pada saat dihianati ini pasti kamu pikir gini. Tuhan ada di mana? Semesta ada di mana? Kok aku se jatuh ini? Kok aku se hampa ini? Kok aku habis ini? Gitu ya. Nah. Ini ada satu jalan yang di mana jalan ini harus kamu lewati. Ini ada satu jalan di mana jalan ini justru membuat kamu lebih dewasa. Lebih kuat spiritualitasnya. Mungkin ada kebangkitan spiritual dari pengkhianatan ini. Kamu akan menemukan cinta bagi yang single atau yang kembali single. Kamu akan menemukan satu keberkahan rejeki dari page of coin ini. Atau ini energi di mana kamu menjelma menjadi kamu yang baru yang lebih kalem yang terbebas dari rasa pengkhianat tersebut itu kayak udah hilang gitu loh. Jadi menjelma menjadi kamu yang baru. Lebih fokus ke kamu lebih mencintai diri sendiri kalau aku lihat ya. Dan energy seven of salt ini apa yang terjadi dimungkinkan ini adalah karena diatasnya justice apa yang mereka pernah mengkhianati itu ya mereka akan menuai imbalannya. Jadi dan itu pun juga bukan urusan kamu. Kamu fokus ke kamu aja. Seperti digambarkan king of one kamu akan menjadi dirimu yang lebih kuat lebih bersinar lebih glowing dan semesta akan menjaga kamu. Kalau aku lihat ya semesta akan menjaga kamu. Di sini juga di start ini menandakan dari pengkhianatan ini bisa saja untuk sebagian besar kasus ya. Kamu punya dibangkitkan kayak di on-kan bakat-bakat spiritual kamu. Mengenai bakat spiritual aku sudah buat videonya ya coba cari aja apa sih bakat spiritualmu. Oke ya lovelies aku lihat kamu juga kencang di Aquarius ya. Aries deus Sagittarius Cancer Pisces Scorpio. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love kasih jempol. Bye. Halo Paltiga tadi kamu pilih tarot dari Zilih Tarot atau kristalnya ya ini blue floride cantik banget ya kayak warna pantai. oke aku juga sudah siapkan satu oracle untukmu ya dari The Squirrel and Chestnut preparation tentang suatu persiapan nah ini sepertinya what is next in your life apa yang terjadi berikutnya di kehidupanmu kamu harus siapin gitu jadi ini tuh kayak suatu hal yang akan kamu raih ini berdasarkan hasil kerja kerasmu berdasarkan langkah yang udah kamu siapkan coba kita lihat apa sih ya bismillah ya Paltiga oh the full hmm ada lembaran baru di hidupmu kalau aku lihat ya atau ini lembaran baru ini mungkin suatu kejutan bisa saja ambil aja mana yang cocok buat kamu jadi kamu harus mempersiapkan dirimu di lembaran baru hidupmu ini di suatu kesempatan baru yang akan terbuka untukmu apakah itu coba kita lihat ya love list oke six of sword ada suatu shift atau kayak suatu pergeseran di hidupmu kalau aku lihat pergeseran ini ya six of sword ini science disini ya kayak cermin kalau aku lihat ya coba bentar ya love list aku lihat ya karena disini tuh ilustrasinya agak beda ya sedikit lebih beda dibandingkan kartu-kartu tradisional coba aku lihat tuh sebentar ya love list five of sword six of sword mercury in aquarius ya mungkin kamu ada yang di aquarius mirroring and exchanging of several skenarios involving unification and four elements words the spirit analyze the hands of bring together the card represent the harmony between the spiritual in the realm and natural oh oke pantasan disini ada demagut jadi artinya gini ada satu perubahan ya di hidupmu selembaran baru ke hidupmu yaitu lebih ke ranah spiritual kalau aku lihat beberapa kasus ya jadi disini aku lihat kamu harus mempersiapkan diri bahwa kamu akan memasuki suatu ranah baru yaitu ranah spiritual kamu akan lebih mengerti apa arti hidup ini kamu akan lebih mengerti siapa kamu sebenarnya arti hidupmu disini arti orang-orang yang ketemu dengan kamu kenapa mereka baik ke kamu support kamu kenapa mereka menyenangkan kamu kamu ngerti gitu loh dan kamu kayak udah terserah kepada Tuhan dan ini menjadikan kamu seperti digamarkan yang bagus ini mengenal diri sejati kamu peran kamu di dunia ini jadi artinya bisa saja kamu disini ya preparation ini ada terjadi bahwa kamu melihat kehidupan ini itu kayak ibarat cermin buat kamu gitu loh bahwa ini satu perjalanan kehidupan juga perjalanan jiwa juga perjalanan spiritual gitu loh please persiapan ini bisa saja mungkin kamu melepaskan hal-hal yang dulu kamu percaya ada dogma-dogma tertentu yang harus kamu lepaskan tentang apa ya banyak hal banyak hal mungkin aku tidak perlu mengucapkan disini kamu yang udah masuk ke ranah spiritual kamu tahu dogma-dogma mana yang mungkin kamu udah gak percaya gitu loh please waktu tarik klarifikasi lagi ya ada yang kamu lepaskan misalnya teman-teman yang masih terikat oleh how to dress bagaimana harus berpakaian bagaimana harus beribadah misalnya kayak gitu ya bagaimana harus bersikap karena disini kamu jadi lebih universal itu yang aku lihat bahwa semua punya jiwa termasuk makhluk termasuk tanaman termasuk apapun gitu ya ada three of one with you banyak kebaikan akan datang kepadamu justru ketika kamu seperti aku lihat disini ya menjadi seseorang yang seorang pecinta ada prince of cup pecinta apa pecinta kehidupan ini tuh kayak apa ya ada ada puisinya Rumi yang tentang para pencinta nah ini kamu gitu loh please nine of this ada the moon nah ya aku lihat disini ya love please ada energi dimana walaupun kamu masuk kerana spiritual kamu gak bakal kekurangan sesuatu apapun insya Allah maksudnya apa yang kamu perlukan kamu sama satu kayak akan menyiapkan akan deliver apapun yang kamu butuhkan mungkin bukan yang kamu inginkan tapi yang kamu butuhkan termasuk materi ada nine of this gen ini juga berarti kamu menikmati hidupmu sekarang mungkin energi yang bagus ini ya karena kamu sudah melewati hal-hal yang gak ngenakin di hidup ini banyak pertanyaan muncul di kamu ketika kamu justru terjatuh ketika kamu justru ada keluruhan mengenai makna hidup mengenai arti hadir kamu arti hadir orang-orang sekitarmu arti keluruhan itu sendiri arti harapan juga dan itu yang kamu akan masuki what is next in your life spirituality kalau aku lihat disini mengenai jati diri sejati kamu ya seperti itu oke oke nah the moon ini what is next in your life juga menandakan intuisi kamu lebih tajam lagi mungkin juga punya bakat-bakat spiritual yang kamu mungkin dulu sadari ada tapi kayak lebih tajam aja sekarang ya ada three of one ini virtue banyak kebaikan akan datang kepadamu entah gimana caranya bisa saja nih ilmu juga datang ke kamu misalnya ketika aku masuk ke ranah spiritual ya tak tahu datang hal-hal tentang ilmu tentang reinkarnasi ilmu tentang energi ilmu tentang dimensi nah itu akan datang ke kamu whenever you are ready ketika kamu siap mungkin ketika kamu belum siap kayak aku belum siap tuh waktu belajar tarot yaudah tarot aja tapi ketika aku siap aku belajar tentang oh ternyata reinkarnasi itu aku percaya mungkin dulu kamu enggak makanya disini aku lihat ada the full ada lembaran baru untukmu nah itu kamu kamu kencang di Pisces ya kalau aku lihat Cancer Pisces Scorpio Gemini Libra Aquarius Virgo atau Scarpricorn tipik karena ini pembacaan umum dimungkin kan kamu juga ada di Aries Leo Sagittarius coba aku tarik dua kartu lagi untukmu ya preparation preparation ini artinya kamu akan disiapkan semesta juga bukan berarti kamu menyiapkan diri itu juga bisa tapi semesta akan menyiapkan kamu jadi ketika kamu berada di keluruhan ketika kamu berada di kejatuhan justru semesta itu mempersiapkan kamu ya tuh ke depan kamu akan melaju semesta akan membawamu kemana seharusnya kamu mengarah to happiness suatu keberkahan kalau aku lihat ya suatu jalan terang untuk kamu suatu cahaya untuk kamu ya so happy banget ya untuk camp clip hal 3 ini makasih banyak ya sudah nonton doa terbaik untuk kalian bye jangan lupa like-nya jah-jah-jah-jah-jah